Halo guys dan girls selamat pagi di video kali ini kita akan awaken 2 kan sih boros gue nggak pernah nyimpen-nyimpen tuh langsung gue gaskan ini dia batu gua 3 stun Oh yang disininya kan disuruh nyuntik 3 tuh kalian nggak bisa ngasih ke text semua hanya bisa satu dulu bisa sekali lagi setelah kalian awaken dua nah karena butuh tiga jadi terpaksa kita harus suntik ini ini atau speed juga bisa intinya tiga dari empat ini nih contohnya kayak attack udah gue suntik ya ini nggak akan gue bisa suntik lagi nih ya kan nah kita coba ya guys kenya teori nya 50 kali dulu gue seumur-umur belum pernah di 10 kali pulenya tuh dapet dua batu secara teori bisa sih kalah pake tiga ini eh mereka Terima kasih telah menonton! Oh ini bagus banget nih! Oke apakah batu pertama kita awaken atau evolution stone? 375 ya Lalu melihat yang gratisan bawaannya langsung beli aja Dua-dua ya Oh ini lama banget nih Mode yang baru nih Dua Tiga Si Atomic besok tanggal 16 baru keluar Tadi gue udah ngintip di server induk 6 7 Berarti ini pool yang kelima 7 8 Nah ini gini Ke 8 ya Wah iya nih bisa nih di home Jadi kalian pencet home atau backnya di Cuman gak responsif Sama aja Waduh Oh harus di back lagi gitu Kita lihat apa itu dropnya Sayang sekali Epo stone bajigur Dua lagi ya Sekalian kita tes Ini yang ke 10 nya Ini yang ke 10 nya Teori mencet-mencet nih Pegel ngoles gue Ini ke 60 Atau 3 pool pertama setelah batu Tuh lihat ya Drop ya Terbukti ya Ini tadi kita lihat sebelum ini Dua-dua Sekarang jadi dua-empat Tenang ya Tetep drop Walaupun kalian satu-satu Walaupun gak ada tampilan di gacanya Soalnya ada di rule Cuman agak tricky Soalnya kan gak nampil tuh Sama kalian mungkin lost track deh Bagian Udah ke berapa kalinya Itu saja sih Tapi harusnya tetep dapet Sekarang kita mungkin 30 kali dulu wali ya Apa 50 kali dulu Soalnya ini baru 3 ya Lalu di 30an gue kayak gak yakin gitu Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga 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 Walaupun saya gak butuh ini Hehehe Tiga tiga Walaupun saya gak butuh ini pulang aja kau 43 53 lah ya kayaknya ini 100 110 63 63 63 matu matu ngepas coy di 6 ke 3 ya yang ini sih tampilan ini dong gak muncul cuman sisa suatu tetep dapet ya tadi sudah kelihatan ya nah ini sekarang sama terakhir yang pembuktian bisa suntik sekali lagi kalian bantu-bantu lah ya soal sulit ini nyari reka videonya jeng-jeng dari pandem disuruh hapus ya kan nah baru dia bisa lagi tuh yang tiga ini kan tadi gak bisa tuh nah ini speednya eh attacknya lagi ya terus kenapa gue yakin itu gak nambah di LC karena ini doang yang dibawa kalau pinggiran ini itu nambahnya start contohnya kayak gini attack growth nambahnya langsung disini nih attack gue 1.274.960 jeng-jeng sekali doang tapi bisa dibakar lagi tuh mentok itu pun setelah W2 nah langsung naik dia disini sama speed juga begitu dia bukan skill disitu dia langsung nambah status growthnya langsung disini sedang growth ini gak diikutin di LC gitu sih yang latar belakangnya gue percaya kalau si King itu sama speednya dengan Sony speed gue Sony masih biru coy aduh aib banget ini ya semoga secepatnya asem memang oh iya mumpung lagi bangun subuh ya bisa kita iniin dulu wah ini bapak ini pasti ini oh selo WD punya personal ini punya curut pribadi dia wow rasyuramodo kayaknya sudah saat ini dikasih boros nih ini atau ganti kang sayur bangun Wow, ngilang dia, men Uh, itu umur lima ya Dua kali soalnya ini Apakah? Wajib, ngilang Wede Berkat, double curut Sedikit harapan, sedikit harapan Tapi tetap kalau ketemu Yang gede banget ininya Gede banget si Kabuto buildnya selesai kita Ditambah Kipsake-nya si King belum keluar disini Itu saja sih Waduh, ini gede-gede amat, Pak Waduh Sedep-sedep disini ya Tetap ya, gue garis bawahi Tinggian si Kabuto Kalau udah urusannya PVP udah Ini gue cuma mau full build si Boros buat boss Sama sekaligus gue rasanya lebih enak aja pake Boros di Geregen Subcore nantinya Terus, Bapak ini mati di Geregen Subcore? Tidak ya, tidak Tanpa Pinikman pun Keberadaan dia di Geregen Subcore itu nge-reflex-reflex Akan Trigger God Mode musuh Itu sangat-sangat membantu di Geregen Subcore Apalagi Grappler dibutuhkan kan di core-nya Plus PM Makin viable lagi ya Soalnya kan kalau misalnya dia dipotong sama si Atomic dan cepet mati Musuh juga benggep-benggep kena reflet-nya Kecuali Atomic-nya ya Atomic kan reduce special damage Karena special damage gak bisa ketirikal Gede banget Cuman dia kan belak-balik dipanggilin sama PM Kalau diincer itu udah bikin musuh benggep-benggep Akhirnya tinggal Atomic sendiri bisa dipukulin sama tim kalian Oh ya itu saja video kali ini Gue cuman mau awaken dua anji Boros sama Nunjukin cara kerja awaken Dua pasif Suntik atribut itu Kalau ada mulut tanya silahkan Kalau ada pengasaran monggo Dan kalau kalian suka video seperti ini Like dan sub Jangan pikir gue pantas tuh gitu Adios Ya ini mulat lah ya Duaah Duaah Ewaaah Duaah 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 4 doang Aduh, dikasih itu ya 4 doang ya Paling murah juga Ini bagi gue emang